Usulan naturalisasi untuk dua pemain Eropa yakni Jordi Amat dan Sandy Wals disetujui oleh Presiden Jokowi Hal itu tertuang dalam surat Presiden yang diterima oleh DPR Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan verita terbaru seputar dunia olahraga Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pimpinan DPR menerima surat Presiden permohonan naturalisasi atau pemberian ke warga negaraan Bagi dua calon pemain tim nasi Indonesia yakni Jordi Amat Mas dan Sandy Wals Surat Presiden tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripuran DPR pada Kamis 30 Juni 2022 Perihal permohonan pertimbangan pemberian ke warga negaraan Republik Indonesia Atas nama saudara Jordi Amat Mas, kata Dasko dalam rapat Usul naturalisasi Jordi Amat untuk memperoleh ke warga negaraan Indonesia Tertuang lewat surat Presiden nomor R26 tertanggal 17 Juni 2022 Sementara usulan naturalisasi Sandy Wals tertuang lewat surat Presiden R27 tertanggal 17 Juni 2022 Lewat surat tersebut, pemerintah meminta pertimbangan anggota Dewan Untuk memberi persetujuan pemberian ke warga negaraan Jordi Amat dan Sandy Wals menjadi pemain tim nasi Indonesia Perihal permohonan pertimbangan pemberian ke warga negaraan Republik Indonesia Atas saudara Sandy Wals lanjut Dasko Jordi Amat dan Sandy Wals sebelumnya diproyeksikan bisa memperkuat tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Sebelumnya, PSSI mengusulkan tiga nama yang akan didaturalisasi untuk memperkuat tim nasi Indonesia Yakni Jordi Amat, Sandy Wals dan Sein Patinama Akan tetapi, dokumen Sein Patinama datang belakangan Karena harus menjalani kompetisi di Liga Norwegia bersama klubnya Viking FK Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih telah menonton!